Dua pasangan, yakni Agus Harimurti Silviana dan Anies Baswedan Sandega Uno, baru sebulan terakhir mengenalkan diri pada warga Jakarta. Beda dengan petahana Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat yang tak perlu repot-repot melakukan hal serupa. Bagaimana? Rapor sementara mereka disurvey. Inilah sejumlah poin yang penting dicermati dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Kita lihat hasil survei yang dilakukan SMRC pada tanggal 1 hingga 9 Oktober. Elektabilitas pasangan nomor urut 1 Ahaye dan Silvi menyalip pasangan Anies Sandi di angka 22,4 persen dengan selisih prosentase 1,7 persen. Pasangan nomor urut 3 Anies Sandi hanya meraup 20,7 persen. Sementara pasangan petahana Baja masih di posisi teratas dengan nilai 45,4 persen. Dan dari hasil survei yang dilakukan SMRC, ternyata ada 11,6 yang menjawab tidak tahu atau rahasia. Ya kita lihat banyak kriteria yang dipilih warga Jakarta dalam pemilihan gubernur yang akan berlangsung pada 2017 nanti. Kategori sudah ada bukti nyata hasil kerja bertengger di posisi paling puncak sebesar 26,4 persen. Tegas dan berwibawa skornya 17,5 persen berpengalaman dalam pemerintahan 11,9 persen. Ya kita lihat disini juga ada perhatian pada rakyat nilainya 3,7 persen. Seagama 3,6 persen. Dilihat dari parasnya sebesar 1,9 persen. Sementara dari sifatnya ramah santun hanya 1,6 persen. Ya kita lihat 3 pasangan kontestan pilkada DKI Jakarta mendapat dukungan berdasarkan gender. Lalu berapa persentasenya? Pasangan Baja meraup nilai tertinggi untuk peserta pemilih laki-laki yakni 50,7 persen. Sementara untuk kaum Hawa, pasangan Baja memperoleh dukungan yang cukup lumayan yakni 39,8 persen. AHY Silvi memperoleh dukungan dari laki-laki 19,9 persen. Untuk kaum Hawanya justru lebih tinggi yakni 24,9 persen. Pasangan Anis Sandi memperoleh dukungan dari kaum Adam 19,5 persen. Presentasi itu berbalik tinggi dengan dukungan dari kaum Hawa yakni 21,9 persen. Ya kita lihat selanjutnya bagaimana profil pemilih kandidat menurut usia. Pasangan Ahok Jarot memilih basis dukungan dari kelompok usia 21 tahun ke atas. Di seluruh kelompok usia ini angkanya di atas 41 persen hingga 46,5 persen. Agus Harimurti, Silviana Murni didukung mereka yang berusia 21 tahun hingga 55 tahun. Namun angkanya baru di atas 21 persen hingga 28 persenan. Mereka yang berusia di atas 55 tahun hanya sekitar 16,5 persen yang memilih pasangan yang diusung Poros Cikias. Anis Baswedan, Sandiaga Uno angkanya lebih kecil lagi. Dari semua kelompok umur, dukungan untuk pasangan yang dipasang Poros Hambalang ini paling besar 23 persenan. Tiga kontestan pilkada DKI Jakarta siap bertarung di ajang Pesta Demokrasi di tahun 2017 nanti. Siapakah pemenangnya? Pilihan ada di tangan Anda. Saya Rudian Danu, pamit. Sampai jumpa.